Sudah menjadi konsumsi publik di Indonesia saat ini yang menggaungkan yang namanya toleransi, kebinekaan. Sampai akhirnya muncullah yang namanya Islam Nusantara. Untuk di Palembang sebenarnya ini sudah cerita lama omang Cebicek. Sadar tak sadar, uang Palembang sudah membudaya yang namanya toleransi. Baik antar agama, suku, maupun golongan. Dari idiom nyobela kejinguan, uang Palembang gak lah ngomong ngeci kebala. Jangan manjang ke tali kelambu, uang kita galoh. Nah yang kato-kato ini dipakai untuk menghindari konflik. Budaya yang berakar ini tidak terlepas juga dari peran ulama Palembang yang bernama Sheikh Abdul Somad Al-Palimbani. Yang menulis kitab mengenai toleransi. Ajaran beliau tidak cuma dipelajari di Palembang. Tapi juga se-Nusantara. Sebenarnya, cak Manuni yang ceritanya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya mang Cebicek. Untuk yang sudah subscribe, Mangdaya dongake rejekinya lancar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mangdaya di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mangdaya untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mang Cebicek? Salam sedulur dari Mangdaya. Kita harus bersyukur jadi Wong Palembang. Baik yang berdarah Palembang ataupun yang tinggal di Palembang. Yang katanya Wong Palembang ini keras, ternyata Wong Palembang ini sebenarnya percontohan untuk kota-kota di Indonesia mengenai kerukunan bermasyarakatnya. Kita di sini sangat mudrat. Bahkan kita di sini disebut oleh pemerintah zero panflik. Ya, benar. Etnis, suku, agama. Ini sebagai bukti bahwa kita sangat toleran. Kita telah menanamkan nilai-nilai Islam sebagaimana yang diajarkan oleh oleh Alif Halimbani. Silahkan teman-teman lihat. Di tepian sungai Musi, itu ada kampung Al-Munawar. Terus lagi, lurus lagi, kedepannya ada kampung Kapitan. Ya, benar. Dua etnis yang berbeda, ini tidak pernah berlagu. Ini tidak pernah berlagu. Dari ratusan tahun yang lalu. Yang satu, kampung Al-Munawar, yang notabene orang-orang Arab. Yang satu, kampung Kapitan, yang notabene adalah orang-orang Tionghoa. Jadi, nyatu di tepian sungai Musi. Jadi, sesungguhnya, tempat yang cocok disebut dengan pusat toleransi di Indonesia adalah kota Palembang. Ya. Bahkan itu bisa jadi destinasi, bisa jadi apa namanya, studi banding negara-negara luar bahkan. Benar. Tentang bagaimana membina kebenekaan. Betul. Budaya di Palembang ini sangat kental dengan pengaruh Islam. Hal ini di Karnoke sudah ditanamkan sejak masa Kesultanan Pelembang. Di masa Kesultanan Pelembang sudah menjalankan syarian Islam yang benar. Palembang juga sebagai pusat sastra Islam di Nusantara. Salah satunya, ulama yang berperan dalam mengajarkan toleransi adalah Sheikh Abdul Somad Al-Palibani. Ajaran beliau tidak cuma berpengaruh di Palembang, tapi juga berpengaruh di Nusantara. Salah satu peristiwa konflik yang skala nasional berawal dari Aceh. Yang kemudian dengan ajaran Sheikh Abdul Somad berhasil meredakan konflik ini. Dulu, sempat tegang, sempat tidak mederat Islam di Nusantara ini. Itu abad-abad akhir, abad ke-16. Antara pengikut sufi falsafi dengan ulama-ulama fikih. Itu terjadi di Aceh Darussalam. Jadi Aceh itu mengdayat, di Kesultanan Aceh abad ke-17, itu mengalami gejolak besar isu agama. Apa? Tentang Wahdatul Wujud. Sebenarnya zaman Wali Songo juga sudah ada, saya sedih jenar. Tapi yang lebih berdampak luas itu adalah zamannya Hamzah Fansuri. Jadi Hamzah Fansuri adalah ulama ahli sufi yang disesatkan oleh banyak kalangan. Nah, karena dia menganut faham Wahdatul Wujud. Anallah, aku adalah Allah. Anallah, aku adalah yang hak. Itu ucapan-ucapan syatohat. Ucapan-ucapan yang ahli sufi itu sebenarnya hal yang dianggap lurah. Tapi oleh hara yang ramai itu dianggap sesat. Nah, kemudian akhirnya pendapat apa namanya Syih Hamzah Fansuri inilah digoreng terus. Sehingga kitab-kitab karya Al-Fansuri ini dibakar. Kemudian juga beliau dihukum. Kitab-kitabnya dibakar di depan Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Atas perintah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Jadi Ar-Raniri memerintahkan siapa yang mengikuti Hamzah Fansuri fakad kafar. Siapa yang mengikuti Hamzah Fansuri dianggap keluar dari Islam atau kafir. Ini terus abad ke 16-17 itu sampai lah ke seluruh wilayah kita di Nusantara ini. Jadi tegang dulunya zaman itu. Abad ke 16 itu ya? Abad ke 16 dan 17. Kemudian muncul ulama yang berusaha menengahi. Namanya Abdurra'uf As-Singkili. Si Abdurra'uf berusaha memadamkan kobaran api fitnah ini. Tapi tetap belum berhasil. Kalau dikatakan berhasil soalnya masih banyak gejolak-gejolak. Karena bukan hanya bola panasnya ini, liarnya ini. Tidak hanya menggelinding di Aceh saja. Tapi terus ke seluruh kesultanan hampir. Makanya ada seorang ulama muda yang berusaha ingin mendamaikan pemikiran itu. Beliau adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Jadi oleh Syekh Abdul Somad dijengoknya apa namanya perselisihan yang terus semakin tajam. Lalu lah beliau menerjemahkan kitab Sayyirul Salikin, Hidayatul Salikin. Pemikiran-pemikiran Al-Ghazali terus beliau nusantarakan. Pemikiran Al-Ghazali itu sangat mudrat, Hidayat. Pemikiran Al-Ghazali itu memadukan ilmu tasawuf dan ilmu fikih. Ilmu tasawuf itu fikih batin. Ilmu fikih itu ya fikih zuhir. Seperti kalau ilmu fikih zuhir itu kan? Tata cara ya? Tata cara sholat. Misalnya kita beraup yang nyuci muko supaya bersih. Tapi kalau dari segi batin, supaya ini dada nyingok yang ida-ida. Lepas ke duso. Lepas ke duso. Jadi secara zuhir dan batin dijadikan satu. Yang sebelumnya tidak boleh dapat ceknya itu. Antara tasawuf dengan fikih ini. Bersitegang oleh Al-Falim Bani Drangkul Galo-Galonyo. Kata beliau yang pengikut faham Wahdatul Wujud. Dia harus tahu diri. Jangan langsung diviralkan barangkelis saat itu. Cukuplah di komunitas kamu saja. Yang ahli syariat juga jangan langsung nuduh-nuduh. Tidak boleh katanya. Kalau di dalam kitab Zaharatul Murid. Statement beliau sangat menarik mandayat. Kata beliau. Tidak boleh kita itu mengkafirkan seseorang. Yang lahir dari perut umat Islam. Sekalipun seumur hidupnya tidak pernah syahat. Tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat. Tidak boleh mengkafirkan itu. Karena kebanyakan katanya masyarakat jawi. Nah jawi disebut beliau. Nusantara itu sering mengkafirkan. Baru belajar jurmiah. Jadi kata Syawru Soma. Barulah tahu dikit. Barulah tahu dikit. Langsung nyalakan. Bahkan kata ini sangat moderat sekali. Ini di sini lah. Jadi yang lahir dari perut umat Islam. Umat yang lahir dari perut umat Islam. Tidak boleh dikafirkan. Walaupun seumur hidupnya. Tidak pernah sholat. Tidak boleh dikafirkan. Karena itu adalah. Ya bagian dari. Karena dia umatnya Islam. Ini di sini lah moderatnya Syah Abdul Somad Al-Falimbani. Sehingga Alhamdulillah. Sampai hari ini. Dari abad ke-18. Sampai sekarang. Islam di kita adalah Islam yang ramah. Yang melihat perbedaan. Itu hal yang biasa. Bang Dayat. Ya kan. Tidak lagi mempersoalkan sembahyang itu. Kalau sekarang ini agak masih ini nih. Diungkit lagi. Sembahyang. Apa itu sembahyang? Itu kan dari agama lain. Iya. Kita tidak melihat. Apa namanya lagi. Kata-kata yang penting. Eksistensinya tetap menyembah Allah. Betul. Substansinya yang penting. Kalau sembahyang perisi kita Islam adalah ya sholat. Sembah yang perisi. Agama lain ya mbak. Ibadat mereka. Mereka lain. Hanya namanya baik. Nah itulah moderatnya. Ini siapa yang mempelopori ini? Adalah ulama dari Palembang. Syekh Abdus Somad bin Abdurrahman Al-Falimbani. Masya Allah. Demikianlah video Bang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang. Dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau Mang C.B.C. senang dengan video Mang Dayat. Tolong di like dan komen membangunnya. Share juga kalau menurut Mang C.B.C. bermatfaat. Support channel Mang Dayat dengan men-subscribe dan klik tanda loncengnya. Channel Mang Dayat siko-siko nya channel basho Palembang. Yang mengangkat dakwa, sejarah, budaya, wisata, dan fenomena kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari narasi ataupun video. Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.